Hai, saya istri dan selamat datang di video kali ini yang aku mau bahas film adaptasi yang bakal tayang Agustus 2020 Sebelumnya kita bahas bioskop dulu Bioskop di Indonesia nggak jadi buka 29 Juli kemarin Kalau nggak salah karena kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi dan ada dugaan virusnya itu bisa menyebar lewat udara. Studio bioskop itu yang gelap, ber-AC dan tertutup itu memperbesar resikonya jadi ya bioskop nggak jadi buka. Bioskop di Amerika Serikat juga masih pada tutup dan film-film unggulan film-film musim panas summernya itu pada di reschedule, bahkan ada yang sampai ke 2021 tapi pasti ada film yang bakal tayang di 2020 atau sebenarnya itu belum di reschedule atau mereka bakal tayangin secara terbatas dan net, kayaknya rencananya bakal kayak gitu bakal tayang secara terbatas bahkan bakal tayang di luar Amerika Serikat dulu di negara lain yang kasus COVID-19 nya lebih terkendali dan bisa berani buka bioskop selain dipindahin ke 2021 terus tayang terbatas ada juga yang akhirnya tayang lewat streaming service yang terbaru yang aku denger itu Mulan ada rencana ditayangin di bioskop tapi ada opsi untuk nonton di Disney Plus nonton filmnya jadi lebih gampang dan aksesnya jadi lebih mudah menurut aku tapi agak sayang gitu film yang besar cuma tayang di layar HP atau laptop komputer kalau yang suka streaming berbahagialah kalian apalagi film adaptasi yang tayang Agustus ini bisa didapetin secara streaming yang pertama adalah Secret Garden rencana awalnya sih tayang 3 April terus di reschedule jadi 7 Agustus untuk video on demand ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Francis Hudson Burnett menceritakan gadis yatim piatu yang dikirim untuk tinggal dengan pamannya di rumah barunya itu dia menemukan kunci untuk membuka taman rahasia aku berusaha menyelesai novelnya bulan lalu dan progresnya sangat lambat karena si tokoh utamanya cukup nyebelin dan jadi males aja gitu bacanya tapi di trailernya aku lihat dia gak kelihatan nyebelin bahkan terbilang anak yang ceria terus punya temen gak seperti yang aku dapetin di bukunya atau mungkin aku harus baca bukunya dulu sampai beres atau nonton filmnya dulu ya ini yang mana selanjutnya adalah Chemical Hearts tayang 21 Agustus diadaptasi dari novel berjudul Our Chemical Heart karya Crystal Sutherland menceritakan murid senior di sebuah high school yang juga jadi editor koran sekolah dia mengejarkan sebuah proyek dengan murid pindahan dan lama-lama si editor ini jatuh cinta sama si murid pindahan tapi si murid pindahan punya masa lalu yang misterius setelah aku nonton trailernya aku gak bener-bener ngeh atau ngerti sebenernya ceritanya tuh tentang apa apa gitu konfliknya sinopsis yang ada di Wikipedia terus di situs film lainnya terlalu simple dan menurutku terlalu umum gak jauh beda sama sinopsis cerita yang adult lainnya apa bedanya gitu film ini sama yang lainnya yang jadi misteri dan daya tarik tentu sih masa lalu murid pindahan bakal ngebahas tentang perjalanan si editornya untuk jadi dewasa mungkin aku kayaknya bakal nonton selain karena penasaran apa sih ini cerita apa ada Lily Reinhardt juga dan yang terakhir adalah The Personal History of David Coverfield tayang 28 Agustus di bioskop katanya ini diadaptasi dari novel berjudul David Coverfield karya Charles Dickens menceritakan kehidupan David Coverfield dari kecil sampai dewasa masa kecilnya cukup bahagia sampai ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang kejam Coverfield selalu menemukan bibinya yang kaya raya dan anggota keluarga lainnya dan mereka membantu Coverfield untuk menjadi penulis rasanya jarang liatin orang India jadi tokoh utama di sebuah cerita yang settingnya di era Victorian apakah memang cerita di novelnya seperti ini mungkin juga dipengaruhi sama India yang waktu itu juga di bawah kuasa Inggris nonton nih kayaknya dan ada Dave Petel juga bacanya bener gak sih Dave Petel nah itu dia 3 film yang diadaptasi dari novel yang bakal tayang Agustus 2020 cuma 3 dikit banget tapi ketiganya menarik menurut aku mungkin sebenarnya ada film atau series ada kasih yang ada bakal tayang Agustus tapi gak aku tau jadi gak disebutin disini bulan-bulan kemarin kejadiannya sering banget kayak gitu jadi gak bener-bener 3 judul amat gitu bulan ini semoga aja dari 3 film ini kira-kira mana yang bakal kalian tonton terus kalau dikasih pilihan film-film Hollywood buat yang bagus itu mending tayang lewat layanan streaming OTT atau harus nunggu di bioskop harus tayang di bioskop gimana menurut kalian and if you like this video don't forget to give thumbs up subscribe and thank you watching terus punya temen aku jadi penasaran ini apa selamat menikmati